Hai. Eh, sabukmu mana? Sabuk? Sudah ganti saja, kalau tidak ada sabuknya. Bajumu tidak rapi, ganti saja ya. Ayo, sana. Ini semua salahku, karena aku mau menikahi perempuan yang pernah tinggal di luar negeri. Semua perempuan yang pernah ke luar negeri sama saja. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan tradisi dan budaya kita. Memang dari mana asalnya? Ah, Akram kan tidak tahu dari mana dia berasal. Dia juga tidak ingat semua mengenai dia. Itu hanya akan membuka luka lama. Jadi sebaiknya jangan ingat nama dia. Lupakan dia dan juga lupakan wajahnya. Biar aku saja, Emble. Najima. Ah, jari ibu terluka. Ah, Najma, bawakan plaster ya. Plaster? Eh, iya, iya, tunggu, bu. Tolong ambilkan plaster. Ada di lemari, di lajik ketiga. Cepat ya? Iya. Cepat sana. Iya, iya. Pak, sepertinya aku harus pergi sekarang. Maaf, agar, sampai ketemu di kantor. Iya, pak. Ini, plaster-nya. Plaster-nya. Sudah, tidak usah. Oh, sudah tidak butuh. Tapi ibu. Ayo, Zoya. Tadi kan kita mau pergi. Iya, ayo sekarang. Lihat kan, bu. Seseorang akan merasa aneh dengan budaya dan tradisi negaranya sendiri. Dan itu sama seperti yang kukatakan pada ibu. Sepertinya tadi Tuhan kan sedang membicarakan tentang Elina. Itulah wanita yang menghancurkan kehidupan Akram. Asad, kau itu hanya tahu cerita dari satu pihak saja, tidak tahu cerita dari sisi yang lain. Kau tidak tahu siapa yang memaksanya melakukan ini semua, ya kan? Apapun alasannya, yang jelas dia berbuat salah, bu. Coba pikirkan saja bagaimana dia membuatku marah. Ibu, sepertinya aku terlambat. Aku pergi ya, bu. Sampai nanti. Eh, Bibi, apa? Apa dia mengatakan sesuatu? Tentang apa? Tentang perempuan? Perempuan apa? Perempuan asing. Apa kau melihat laki-laki itu? Laki-laki apa? Perempuan siapa? Ah, Bibi. Oh, Zoya. Ini membuat Bibi bingung, Zoya. Ini memang membingungkan. Tapi jangan khawatir. Aku akan pastikan semuanya dan Bibi akan mengerti, oke? Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Tidak usah melakukan hal yang aneh, Hasina. Sampai nanti pernikahan Nikat dan Imran selesai. Kau sudah bicara apa tentang anak perempuannya, Mr. Faye? Aku tidak suka dengan sikapmu itu. Hasina, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Aku dengar katanya pernikahan Nikat dan Imran akan dibatalkan. Ya, kami tidak ingin membatalkan pernikahan Nikat dan Imran. Aku ini ibu dari calon pengantin. Aku harus memastikan calon pasangannya dari keluarga yang baik. Kau sudah memilih yang terbaik untukmu, Hasina. Kau bisa meminta apapun yang kau inginkan pada kami. Dan Allah mengizinkan kami untuk bisa mendapatkan apapun yang kau mahu. Kau sudah mengabulkan permohonanmu, Rasia. Sekarang tolong katakan padaku, bagaimana kau bisa memilih mobil ini? Ini menakjubkan. Ini mobil terbaik. Tapi memang warnanya sedikit berbeda. Lupakan saja, kami sudah menerima Nikat. Jadi, warna mobil urusan kedua. Aku punya satu permintaan. Kau harus melihat rumah kami. Di mana kami akan memarkir mobil itu. Kami tidak bisa memarkir mobilnya di rumah tetangga. Orang yang punya mobil harus punya rumah yang besar untuk parkir. Coba lihat proyekmu di MG Road. Rumah yang indah. Barisan rumah yang sangat indah. Akan sangat bagus kalau Nikat dan Imran parkir di depan rumah seperti itu. Kami juga bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kami. Kami selama ini juga tidak pernah meminta lebih. Kami meminta ini untuk anak dan menantu kami. Coba kau pikirkan itu baik-baik, Rasia.